Oke, mari kita lanjut ke materi berikutnya Masih mengenai hukum Gauss Di video sebelumnya kita udah belajar Gimana menerapkan hukum Gauss untuk kasus yang simetri bola Nah, sekarang kita akan maju Kita akan lihat bagaimana cara menerapkan hukum Gauss di simetri silinder Tentu kita harus tahu dulu Apa saja bentuk yang termasuk simetri silinder Nah, ini adalah listnya Yang termasuk simetri silinder itu ada Silinder pejal yang panjang Pejal itu berarti adisinya Kulit silinder, panjang Dan satu lagi ada kawat lurus panjang Jadi, ini satu dimensi Tapi simetri silinder Nah, di sini ada kata panjang Maksudnya apa? Maksud panjang ini adalah tak hingga sebenarnya Panjangnya tak hingga Ya, memang ini nggak realistis ya Tapi, kalau mau gampang hitungnya ya harus seperti itu Harusnya tak hingga Karena kalau yang berhingga, itu nanti setengah mati hitungnya Nanti akan dijelaskan ya Kenapa harus tak berhingga Sebaiknya kita bisa menerapkan hukum gaus Oke, contoh nih Kita misalnya punya silinder ya Bermuatan listrik Carilah badan listrik pada titik ini Yang punya jarak R dari si sumbu pusat silinder Oke Ini sebenarnya silindernya panjangnya tak hingga ya Ini dipotong aja ceritanya Nah, pertama-tama seperti biasa Kita akan gambar permukaan gaus Permukaan gausnya bentuknya silinder juga Kayak gini nih permukaan gausnya ya Untuknya silinder juga Dan jari-jarinya sama dengan jari-jari si titik yang ditinggau Jadi, karena titiknya di luar Maka permukaan gausnya juga di luar ya Dan permukaan gausnya ini harus tertutup Jadi, ini selimut silinder Ini tutupnya nih Sebenarnya ada tutupnya di sini Dan permukaan gaus kita itu berhingga Jadi, kontras Bendanya memang tak hingga sepanjangnya Tapi, si permukaan gausnya itu harus berhingga Ada L-nya nih Nah, tenang aja nanti L ini akan Kecoret nanti akhirnya Nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya Jadi, ini adalah permukaan gausnya harus berhingga Meskipun objeknya tak berhingga Nanti hukum gausnya akan menjadi seperti ini Ruas kirinya Integral E dot DA Itu akan jadi E dikali 2 P R L Jadi, lagi-lagi kita nanti hanya perlu mencari QN cos Karena ruas kirinya akan selalu fix Kalau simeternya silinder Ya, nanti tenang L-nya nanti akan ngecoret kok Sekarang kita akan turunkan Gimana cara dapetin rumus ini nih Tiba-tiba Jadi E dikali 2 P R L Dapet dari mana Oke, untuk memudahkan ya Kita akan tinjau silinder ini dari depan Maksudnya kayak gini nih Kita tinjau silindernya dari depan ya Jadi, dari penampang lingkarannya Supaya lebih gampang nanti Ninjau-ninjau-ninjau Oke Mulai dari medan listriknya dulu ya Dari bentukannya Karena bentukannya itu lingkaran Maka kita bisa asumsi ya Harusnya Medan listriknya juga itu akan Radial keluar ya Karena bentuknya lingkaran seperti ini Jadi, medan listriknya akan seperti ini Nah, cuma perlu diperhatikan Ini tidak sama dengan yang punya bola ya Ini bentuknya sama aja nih Radial keluar Tapi, radial keluarnya itu beda dengan bola Kalau yang bola itu Radial keluarnya itu kayak Bulu babi Bener-bener ke segala arah Tapi kalau yang sinder itu Radial keluarnya itu kayak Sisir-sisir yang Roll Jadi, radial keluarnya hanya di bidang itu saja Kayak gitu ya kira-nya bentuknya Oke, jadi E-nya radial keluar Dan Bagaimana dengan DA-nya Jadi, faktor normal Si silinder Di kulit silinder Itu juga pasti radial ya Karena harus di liat lurus Gini Jadi, di kulit silinder Akan seperti ini Nah, tapi Silinder kita tadi punya tutup kan Supaya permukaan tertutup Dia harus punya tutup Faktor normal permukaan tertutup Itu ke sini Ya Yang tutup kiri ke arah sini Yang tutup kanan Ke arah sana Faktor normalnya Nah, ini bisa kita lihat ya Faktor normal tutup Itu tegak lurus dengan Si Medan listrik Ya E-nya radial Ini malah ke Kiri dan kanan Jadi Haring tegak lurus Maka, apa konsekuensinya Ketika kita ngitung E dot DA Ini nanti Tadi ya Karena Faktor normal selimut Tabung Kulit silinder Itu searah Dengan Faktor Medan listrik Dari silinder Karena mereka Searah ya Sama-sama raja keluar Karena itu mereka searah Maka nanti Akan jadi seperti ini kan ya Dot produknya Nanti ya Faktornya jadi hilang Jadi seperti ini Sedangkan Dot produk untuk Yang ditutup silinder Itu 0 Karena tegak lurus kan Kalau tegak lurus Dot produknya 0 Jadi Yang perlu diperhatikan adalah Ketika kita Dapat hasil ini Ini integralnya Itu hanya di Kulit silinder saja Jadi bukan di Silinder seluruhnya Hanya di kulit silinder saja Tutupnya Itu Fluxnya 0 Oke Itu yang pertama Yang kedua Ini dia evaluasi Di Tadi ya Di kulit silindernya Kulit silinder Ada banyak lingkaran Penampangnya Dan punya jarak R Sama semua Oke Nyeraknya sama semua Terhadap si silinder di dalam Oh ya karena itu Karena R nya sama semua Dan kita tahu Dengan listrik Harusnya Bergantung pada R Berarti kalau R nya sama E nya sama E nya sama semua Oh berarti konstan dong Kalau konstan T bisa Keluar dari integral Jadi nanti kayak gini E nya keluar E nya dikali integral Tertutup D A Gitu guys Terakhir yang ketiga Kita harus evaluasi ini kan Integral D A ini Oke Tadi apa ini Integral nya Dia evaluasi di Kulit silinder saja Oke Ini berarti itu Berapakah luas Dari selimut silinder Gampang ya E dikali Luas selimut silinder Adalah 2P R L Karena si silindernya Punya jari-jari R Dan punya Tinggi ya Berarti tingginya L Makanya begini Rumusnya Gitu deh Jadi nanti Dapat hasil akhir Seperti ini Karena itu Untuk semua simetri silinder Tinggal pakai rumus ini aja Yang perlu dicari Hanya key and close Saja Gak-gak kayak gitu Nah terus Tadi Kenapa harus sangat panjang Kenapa gak boleh Berhingga gitu ya Si silindernya Karena gini Kalau silinder kita itu Berhingga Nanti di ujung-ujungnya Akan ada medan Yang arahnya miring Gak radial Jadi miring gitu Ini nanti di ujung-ujung Ujung kiri ujung kanan Akan ada yang miring Dan itu nanti akan menyebabkan Hukum gaus Gak akan segampang ini Hitungnya Akan jadi lebih Susah Dan mungkin gak akan ketemu Jawabannya Kalau silinder kita Tak berhingga Berarti gak ada ujung kan Gak ada bedan yang miring Semuanya radial Gitu Makanya jadi gampang Hitungnya Gak ada kayak gitu Oke Langsung ya Kita masuk ke Contoh soal Ini dia Ini soal yang paling basic Untuk silinder Kita punya kawat lurus Sangat panjang Satu dimensi ini ya Punya rapat muatan Lambda Tentukan menelitik Yang dihasilkan oleh kawat ini Oke Sekarang kita akan gunakan Hukum gaus ini nih ya E dikali 2 PRL Sama dengan Key and close Preview 0 Nanti kita perlu Bikin permukaan gausnya kan Kita bikin permukaan gausnya Seperti ini Bentuknya silinder Silinder dengan tutup Dan punya panjang berhingga Yaitu L Dan silindernya itu Punya jadi-jadi R Kecil Gitu Oke Ini jadi permukaan gausnya Sekarang kita Harus pake rumus ini ya E dikali 2 PRL Sama dengan key and close Preview 0 Pertanyaannya Key and close nya berapa Itu dulu kan ya Key and close nya berapa Berapakah muatan Yang dikandung oleh Si silinder Merah ini Tentu dari geometrik Kelihatan bahwa Di dalam si silinder Merah ini Ada kawat Bermuatan Yang panjangnya L Jadi Kita hanya perlu cari Muatan kawat Yang punya panjang L Nah karena Kita tahu bahwa Lambda itu Artinya muatan Perpanjang Berarti kalau kita Pengen cari muatan Lambda kali panjang Jadi Lambda Dikali panjang Tadi panjangnya berapa? Yang terkandung di dalam Silinder Hanya yang panjangnya L Ya udah Ini berarti Lambda dikali L Ini key and close nya Sekarang tinggal dimasukin Ke rumus yang ini Oke Tinggal copy paste dong Berarti E kali 2 PRL Sama dengan key and close nya Diganti jadi Lambda kali L Nah perhatikan L nya kecoret dong Nah ini dia Ini tips nya ya Kalau ngitung silinder Kalau L nya kecoret Berarti salah ngitung Ya Harusnya Kalau bener L nya kecoret Gitu Jadi nanti dapet E nya E nya sama dengan Lambda per 2 2P Epsilon 0R Gitu Gampang banget karena jadinya Nah kelihatan disini ada beda Biasanya kan super R kuadrat Sekarang jadinya super R medan nya Tapi tetap sama-sama ini ya Makin jauh makin Kecil Dan arah nya radial keluar ya Karena simetri Silinder Jadi kesini Gitu Itu arah medan listrik nya Kalau pakai vektor jadi kayak gini nanti E sama dengan bla 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 R topi Artinya radial keluar medan nya Sip Satu soal lagi Sekarang kita punya Apa Silinder pejal Silinder pejal Yang sangat panjang Dan jadinya R gede Nah sekarang dia punya dapat Muatan volume Rho Jadi kalau yang lambda itu Muatan per panjang Kalau Rho itu Muatan per volume Sip Nanti ada lagi Muatan per luas Itu nanti di video yang Selanjutnya ya Cari medan listrik Di tiap daerah Di dalam dan keluar Silinder pejal Dan gambarkan Kurva medan listrik nya Oke baik Kita mulai dari yang Paling gampang dulu ya Yaitu Cari medan listrik Di luar Si silinder Jadi disini nih Di R kecil Lebih dari R besar Berarti kita gambar Permukaan gauss Untuknya silinder Di luar Silinder biru ini Kira-kira kayak gini Jadi silinder gauss nya Itu berhingga Panjangnya L gede Berapakah Key and close nya Oke Carilah muatan Yang terkandung Di dalam Silinder merah ini Bisa kita lihat ya Di dalam silinder merah Terkandung Si seluruh Silinder biru Tapi panjangnya L Yaudah itu dia Itu cluenya Jadi Key and close nya adalah Muatan silinder biru Sepanjang L Nah Karena Rho itu Muatan per volume Berarti muatan sama dengan Rho dikali volume Rho dikali volume Berapakah volume Silinder warna biru Sepanjang L Yaitu adalah Pi R besar Kwadrat Kali L gede Ini dia Volume silinder biru Sepanjang L gede Yaudah deh Masuk ke rumus ini lagi ya Berarti ya Copy paste aja Yang ini E dikali 2 PRL sama dengan Lambda dikali Blablabla Lagi-lagi L nya bisa Kecoret kan L gede dikiri L gede dikanan Kecoret Karena tinggal pindah ruas aja kan Berarti Setelah pindah ruas Nanti jadi seperti ini E sama dengan Rho R R gede Kwadrat per 2 Epsilon 0 R kecil Jadi Penalakunya adalah 1 per R ya Makin jauh Makin kecil Dan dia Aranya radial keluar Oke Jadi ini kayak gini Di luar si silinder Seperti ini Medan listriknya Terakhir ya Sekarang kita harus cari Kalau di dalam Silindernya Itu berapa Medan listriknya R kecil Kurang dari R gede Nah untuk ini Akan lagi mudah Kalau kita gambar Penampangnya Kita lihat Silindernya Dari sisi depan Ini kayak gini ya Oke Ini tadi yang Sebelumnya Yang kalau di luar Yang kalau di luar silinder Itu kayak gini Permukaan gausnya Kalau di dalam silinder Berarti permukaan gausnya Itu nanti bikin silinder Kayak gini Oke Siapa key and closenya Jelas Ini mirip sama bola pejal ya Key and closenya adalah Muatan silinder Tapi segini aja Nggak full Tapi cuma sebagian doang Ini nanti Adalah key And closenya Oke Carilah muatan Silinder biru Yang segini aja Yang punya Jari-jari R kecil ya Jari-jari si Permukaan gausnya Itu R kecil Oke Ini nanti Sebenernya bisa aja Pake perbandingan volume Kayak yang bola pejal Di video sebelumnya Tapi Karena kita kebetulan Udah punya R Gampang ya nanti Jadi Pake aja rumus ini R sama dengan muatan per volume Jadi muatannya Nama dengan R Dikali volume Tapi volumenya bukan volume Silinder biru Total Tapi Volume yang diarsir Oren Apakah volume silinder Yang diarsir Oren Dia punya jari-jari R Dan panjangnya L Berarti PR kuadrat Tapi pake R kecil ya Bukan R gede Karena sebagian doang kan Dikali R gede Nah ini dia jadi jawabannya Kian close nya Jadi lagi-lagi Seperti biasa Copy paste Sehingga kita dapet Hukum gaus seperti ini Terus tinggal coret ya L gedenya bisa kecoret lagi Dan tinggal pindah ruas Kita akan dapet seperti ini E sama dengan Rho R Per 2 epsilon 0 Pake vektor Maka akan seperti ini Kita bisa dapet lagi Sekarang E nya sebanding dengan R Berarti makin jauh dari Si silinder Asalnya kalau masih di dalam silinder Itu akan makin gede Medan listriknya Ini persis mirip Dengan yang bola pejal ya Terakhir Gambarkan kurva Medan listriknya Jadi tinggal gambarin aja ya Tinggal gambarin Kira-kira Dapetnya nanti akan seperti ini Kurva medan listriknya Jadi ketika di dalam Si silinder Kurang dari R gede Itu akan punya hubungan Sebanding dengan R Jadi linear Di luar silinder Itu nanti Satu per R Oke Ngelengkung Turun ke bawah Jadi ini mirip bola pejal ya Cuma bedanya nanti ini Seper R Seper R itu Berarti nanti Lebih landai kurvanya Turunnya Oke Baik Sekian untuk Pembahasan Hukum Gauss Untuk kasus Simetris silinder Semoga ini berguna Untuk pemahaman kalian Sampai jumpa di Video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya